Oke, selamat datang di channel Urban Observer, di mana channel untuk mengobservasi fenomena-fenomena perkotaan maupun kewilaihan. Untuk sesi kali ini merupakan episode spesial, karena kita akan membahas hal-hal terkait dengan tools yang digunakan untuk melakukan observasi, baik itu bisa digunakan untuk urban planning, bisa digunakan untuk arsitektur, bisa digunakan untuk sipil, teknik lingkungan, geomatika, geologi, geofisika, dan sebagainya. Nah, sebelum kita merujuk ke aplikasi, sering dijumpai istilah peta, data, analisis, hingga aplikasi. Keempat hal tersebut ketika kita gabungkan, maka akan membentuk suatu istilah, yaitu GIS. Lalu yang jadi pertanyaan, apa itu GIS? So, let's observe for today. GIS sendiri merupakan Geographic Information System, yang menggunakan komputer hardware, software, dan raw data untuk melakukan eksplorasi terkait Science of Geography. Nah, kata geografis sendiri merujuk pada suatu lokasi, sedangkan informasi merupakan data yang ada di dalam lokasi tersebut. Dan sistem merupakan sekumpulan komponen yang terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, kita sepakat bahwa lokasi merupakan hal yang sangat fundamental bagi kehidupan sehari-hari manusia. Bahkan saat ini, kita juga berada di sebuah lokasi. Dengan menggunakan GIS, kita dapat mengambil, menganalisis, menginterpretasikan data ke dalam bentuk visual, yang menunjukkan suatu hubungan untuk membantu kita dalam mengambil suatu keputusan, baik itu dalam bentuk peta, grafik, maupun diagram. Jutaan organisasi di berbagai latar belakang study menggunakan GIS untuk mengidentifikasi masalah, mengelola peristiwa, menentukan prioritas, mengamati perubahan, hingga membuat sebuah prediksi. Kita ambil contohnya misalkan seorang meteorologis dapat melakukan observasi terkait perubahan iklim dan mempredisikan lokasi bencana seperti badai, banjir bandang, bahkan hingga tsunami di masa mendatang. Retailers menggunakan GIS untuk menentukan lokasi baru untuk toko mereka dan target pemasaran. Departemen Kelautan dapat mengetahui lokasi potensi penangkapan ikan. Organisasi konservasi juga dapat menganalisis habitat spesies yang terancam punah. Ahli konstruksi dapat merancang rute evakuasi bencana. Polisi bisa menggunakan GIS untuk mengamati pola aktivitas kriminal. Untuk urban planning sendiri, menggunakan GIS untuk menentukan lokasi potensi RTH, bahkan bisa melakukan prediksi perubahan lahan hingga beberapa puluh tahun ke depan. Di dalam GIS, informasi-informasi yang ada di dunia nyata akan disimpan sebagai kumpulan lapisan tematik seperti jalan, sungai, topografi, dan lain sebagainya. Kemudian orang dapat menganalisis data tersebut menggunakan tools GIS, pola kerja dari GIS dimulai dengan peta yang merupakan wadah geografis. Kemudian data yang bisa berupa citra, fitur, data dasar yang ditautkan ke dalam spesies maupun tabel. Kemudian ada analisis spasial yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi kesesuaian, kemampuan, dan mempredisikan adanya fenomena di masa mendatang. Tahapan yang terakhir adalah aplikasinya, di mana akan membantu kita untuk menghadirkan GIS untuk semua orang dimanapun dan kapanpun. Singkatnya, GIS membantu kita untuk mengambil keputusan berdasarkan pengamatan geografis, memfasilitasi analisis yang kompleks menjadi sederhana, dan melihat apa yang orang lain tidak bisa amati. Selamat mengobservasi dan sampai jumpa di episode berikutnya.